Hikmat Pagi Hikmat Pagi Hikmat Pagi Hikmat Pagi Hikmat Pagi Laki-laki dewasa yang memiliki pola pikir atau perilaku seperti anak-anak banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini disebut dengan sindrom Peter Pan. Humbelina Robles Ortega, Profesor dari Department of Personality, Evolution and Physiology Treatment di University of Granada, memperingatkan bahwa orang tua yang terlalu melindungi anak atau overprotective bisa membuat anaknya mengembangkan sindrom Peter Pan. Sindrom Peter Pan biasanya mempengaruhi orang-orang yang tidak mau atau merasa tidak mampu untuk tumbuh menjadi orang dewasa. Jadi meskipun ia sudah dewasa tapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Saat ini organisasi organisasi kesehatan dunia atau WHO belum mengakui sindrom Peter Pan sebagai bagian dari gangguan psikologis. Meski demikian jumlah orang dewasa yang memiliki perilaku emosional seperti anak-anak jumlahnya terus berkembang di masyarakat barat. Umumnya ia tidak mampu untuk tumbuh dan mengambil tanggung jawab sebagai orang dewasa serta menikmati dirinya sebagai anak atau remaja bahkan ketika sudah berusia lebih dari 30 tahun. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terkena sindrom Peter Pan melihat dunia orang dewasa sebagai sesuatu yang sangat problematik atau penuh dengan masalah serta sangat menyukai dunia remaja atau dunia anak-anak. Kondisi inilah yang membuat ia lebih senang tinggal di dunia dan pemikiran remaja atau anak-anak. Sindrom Peter Pan bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Tapi kondisi ini tampaknya lebih banyak mempengaruhi kaum laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang terkena sindrom Peter Pan akan terlihat tidak pantas atau dalam bahasa Jawa disebut waku. Penampilan tubuh dewasa tetapi pemikiran kekanaan. Demikian juga orang Kristen yang kerohaniannya tidak tumbuh akan terlihat waku di hadapan Allah maupun di hadapan sesama orang Kristen. Oleh karenanya marilah kita berusaha menumbuhkan kerohanian kita dengan mulai bersedia menerima pengajaran-pengajaran yang lebih mendalam tentang kekristenan. Pengajaran-pengajaran yang membutuhkan keseriusan dan perenungan sungguh-sungguh untuk memahaminya. Orang Kristen yang kerohanianya tidak bertumbuh akan terlihat waku di hadapan Allah dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, ketika kami menyadari pertumbuhan rohani kami, apakah Tuhan melihat kami bertumbuh sebagaimana semestinya? Apakah Tuhan melihat kematangan dan kedewasaan di dalam kehidupan rohani kami? Atau sesungguhnya Tuhan melihat pertumbuhan yang waku dalam hidup kerohanian kami? Oleh karena itu Tuhan mampukanlah kami untuk terus matang, untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin dewasa di dalam kerohanian kami, bahkan kami siap untuk makan makanan yang keras. Berkati kami Tuhan supaya di dalam pergumulan ini kami tidak mudah kalah, kami tidak mudah bersunggut-sunggut, kami tidak mudah untuk menyerah. Namun kami terus berjuang bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan terus dimatangkan bersama Tuhan, kami akan bertumbuh dengan baik dan sempurna. Tolong kami hari ini dan mampukan kami setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berkerja, selamat berkarya hari ini. Dan ingat, kita dipanggil untuk mengalami pertumbuhan yang sempurna, bukan pertumbuhan yang waku. Mari kita menjadi semakin matang, kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kita siap makan makanan keras sekalipun. Karena kita tahu ketika kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Dan kita menjaga jarak ketika ada di dalam kerumunan. Lebih baik stay at home kalau tidak ada keperluan di luar rumah. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Amin.